Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan sharing mengenai konsep basis data lagi ya Tentang Silek Pada kesempatan kali ini akan lebih khusus ke Subquery Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu Ya hari ini kita membahas mengenai Subquery ya Disini outline-nya ada Subquery, Sintas Subquery Lalu Single Row Subquery dan Multiple Row Subquery Subquery itu apa sih? Subquery itu seperti ini Jadi anggaplah saya punya Kita ambil contoh disini ya Silek bintang from mahasiswa dulu Disini ada name nama sama kode jurusan Anggaplah saya mau menambahkan satu kolom namanya IPK gitu ya Alter table mahasiswa Add IPK float Floatnya 5 Nah ini saya copy Lalu disini Saya describe mahasiswa dulu Sudah ya Sudah masuk Setelah itu saya update ya Update mahasiswa Set IPK sama dengan Satu Where Bentar ini Where name ya Where name sama dengan 1 1 D1 Aya Update semua ya L ini Satu Ini IPKnya Semisal 2 Lalu ini IPKnya 3 Masa 2 2 3 456 Ya 3 4 Lalu IPKnya 4 Yang terakhir IPKnya Semisal 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 Pertanyaan seperti ini Nampilkan Data mahasiswa Yang Memiliki IPK Tertinggi Atika saya mau Menampilkan data mahasiswa Yang IPKnya Tertinggi Berarti saya kan Mau menampilkan Si Atika Zahra Ini ya Atika Zahra Yang IPKnya Tertinggi 4 Tapi kan Saya tidak tahu nih Kalau misal Saya mau menampilkan Si Select Bintang From Mahasiswa Where IPKnya Berapa nih Saya kan harus tahu nih IPKnya adalah 4 4 ini karena IPKnya tertingginya 4 Tapi saya kan Tidak tahu nih 4 ini diambil dari mana Nah 4 ini Sebenarnya kan Kalau kita Lihat dari Materi sebelumnya 4 ini diambil dari Select Max IPK Ya kan Kalau kita Menampilkan Seperti ini dulu ya Ini kalau saya Copy Pasti muncul kan ya Si Atika Zahra Itu ya Nah ini kan muncul nih Atika Zahra Tapi kalau Saya Select Max Dari IPK From Mahasiswa Munculnya kan 4 Harusnya ya Lalu 4 Nah Seperti ini Ini sebenarnya saya Mau menggabungkan Dua buah query ini Jadi Saya mau menampilkan Data mahasiswa Yang IPKnya Adalah Max IPK Dari mahasiswa Seperti itu Itu yang disebut Dengan Subquery Jadi kalau Digabungkan Select Bintang Bintang From Mahasiswa Where IPKnya Adalah Nah Subquery ini Ditandai dengan Tanda Kurung buka Kurung tutup Nah di dalam Kurung buka Kurung tutup Itu adalah Subquery Contohnya gini Select Bintang From Mahasiswa Where IPKnya Adalah Select Dari Max IPK From Mahasiswa Ini saya Copy Lalu saya Taruh Di Sini Saya Paste Ini artinya apa Saya ingin Menampilkan Data Mahasiswa Yang IPKnya Adalah 4 Nah Seperti itu Ini saya Copy Harusnya nanti Munculnya Si Atika Zahra Nah Nah 1D5 Atika Zahra TI 4 Seperti itu Kalau Contoh yang lain Tampilkan Data Mahasiswa Yang Memiliki IPK Di atas Rata-rata Nah Di atas Rata-rata Itu berarti Berapa Kita kan Mau Tahu nih Select Rata-rata Berarti Average IPK Average IPK From Mahasiswa Average Nya 2,5 Jadi saya Inampilkan Yang IPK Di atas 2,5 Siapa Saja Ini Marutama Sama Atika Zahra Caranya Gimana Select Bintang From Mahasiswa Where IPK Harus Di atas Rata-rata Rata-rata Cara Menampilkan Gimana Ya Tadi Select Average Dari IPK From Mahasiswa Hanya Seperti Itu Saja Ini Ini Saya Copy Saya Paste Atau Bisa Juga Contoh Saya Ingin Menampilkan Data Mahasiswa Yang IPK Di atas IPK Faiz Saya IPK Di atas Faiz Alana Berapa Dua Nah Untuk Mendapatkan Dua Ini Bagaimana Untuk Mendapatkan Dua Ini Itu Select IPK Berarti IPK From Mahasiswa Where Yang Namanya Faiz Alana Berarti Where Nama Sama Dengan Faiz Alana Alana Tinggal Titik Koma Maka Dia Menampilkan Semua Yang Mahasiswa Yang IPK Di atas Dua Ini Pes IPK Nya Tiga Empat Dan Dua Setengah Ini Semua Adalah Mahasiswa Mahasiswa Yang Memiliki IPK Di atas IPK Nya Faiz Tidak Hanya Disilat Contohnya Gini Saya Ingin Buatlah Query Untuk Menghapus Menghapus Mengubah Saya Untuk Mengubah Data Mahasiswa Untuk Memindahkan Memindahkan Jurusan Menyak Apa Jurusannya Atika Zahra Menjadi Satu Jurusan Dengan Naroh Ini Sebenarnya Query Untuk Memindahkan Jurusannya Atika Zahra Menjadi Satu Jurusan Dengan Arut Tama Jadi Si Atika Zahra Yang Awalnya TI Mau Dipindah Ke IF Yang Awalnya TI Mau Dipindah Ke IF Terus Kode Jurusannya IF Where Namanya Sama Dengan Atika Zahra Ya Seperti itu Ya Query Simplenya Seperti ini Update Mahasiswa Set Kode Jurusannya Menjadi IF Where Namanya Atika Zahra Cuman Untuk Mendapatkan IF Ini Itu Kan Kita Harus Mencari Dari Jurusannya Si Naroh Tama Ya Kan Ya Nah IF Ini Berarti Kita Ganti Kita Ganti Dengan Select Yang Disilek Apa KD Jur Pastikan Bahasanya Kalau Kalian Disini KD Jur Yang Disilek Pasti KD Jur Disini IPK Yang Disilek Pasti IPK Disini IPK Disini Max IPK Tetap Ya Tetap IPK Masih Sama Ya Silek Ada Jur From From Apa Mahasiswa Ya Nama Sama Dengan Si Naroh Tama Berarti Naroh Tama Ada Dua Tapi Dua Dua Nya IF Juga Ya Narutama Yang Where Name Sama Dengan H1 D H1 D4 Nanti Nanti Saya akan Memindahkan Si Atika Zara Menjadi Ke IF Seperti Ini Ketika Saya Silek Bintang From Mahasiswa Hasilnya Menjadi Si Atika Zara Pindah Ke IF Ya Saya Kembalikan Ya Mahasiswa Set KD Surnya Kembali Ke Apa Tadi I Iya P I I B Bernama Sama Dengan Tidak Zara Contohnya Seperti Itu Ya Oh Ini Seperti Itu Ya Jadi Contoh Ini Ambilkan Employee Yang Memiliki Gaji Lebih tinggi Daripada Gajinya Abel Nah Jadi Query Utamanya Adalah Menampilkan Celery Yang Menampilkan Employee Yang Gajinya Diatas Gajinya Abel Pertanyaannya Adalah Gajinya Abel Itu Berapa Nah Itu Yang Dijadikan Subquery Select From Where Disini Ada Subquery Bisa Di Update Bisa Di Delete Juga Saya Ingin Menghapus Semua Data Mahasiswa Yang IPK Di Bawah IPK N Darah Bisa 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 Nanti Kondisi Warenya Sama Subquery Terus Disini Nah Ini Yang Salernya Diatas Salernya Si Abel Subquery Ini Ada Yang Namanya Single Row Subquery Sama Multiple Row Subquery Subquery Yang Single Row Subquery Hasilnya Satu Contohnya Hasilnya Satu Subquery Ini Hasilnya Satu Bagaimana Hasilnya Lebih Dari Satu Contohnya Saya Ingin Menampilkan Dat Saya Select Saya Ingin Menampilkan Datang-datang Mahasiswa Yang IPK Diatas IPK Mahasiswa IF Kan Ada Tiga Ada Satu Ada Tiga Ada 2,5 Satu Tiga Dan 2,5 Nah Kalau Diatas Tiga Atau Gini Saya Ingin Menampilkan Data-data Mahasiswa Yang Satu Kalau Satu Jurusan Dengan Azmi Hanya Muncul IF Saja Biar Muncul Tiga IPK Tampilkan Data Mahasiswa Yang Memiliki IPK Diatas IPK Mahasiswa IF IF Nah Berarti kan Yang diatas Satu Diatas Tiga Dan Diatas 2,5 Kalau Saya Hanya Menggunakan Ini Select Gintang From Mahasiswa Where IPK Diatas Informatika Berarti Select IPK From Mahasiswa Where Adet Jurnya Sama Dengan IF Kalau Seperti Ini Tidak Bisa Kenapa Tidak Bisa Karena Hasilnya Lebih Dari Satu Yang Ada Disini Subquery Return Small Than One Row Karena Disini Menampilkan Lebih Dari Satu Kalau Menampilkan Lebih Dari Satu Itu Tidak Bisa Hanya Sama Dengan Saja Ada Tiga Cara Yang Bisa Digunakan Untuk Multiple Row Subquery Kita Lihat Nah Ini Ada In Any Sama All Kalau In Itu Di Dalam Kumpulan Tiga Kumpulan Ini Kalau Disini Hasilnya Tiga Berarti In Yang Ada Di Tiga Itu Kalau Any Itu Dikomper Berdasarkan Salah Satunya Saja Jadi Kalau Misalnya Disini Ini Ini Anggeplah Select Bintang From Mahasiswa Where IPK Lebih Dari Any Nah Any Kalau Select Bintang From IPK Where Kode Jurnya IF Kita Coba Dulu Disini Ini Ada Satu Tiga Dan Dua Koma Lima Berarti Disini Itu Satu Tiga Dan Dua Koma Lima Nah Kalau Any Itu Yang penting Lebih dari Salah Satu Yang Ada Disini Baik Lebih dari Satu Lebih dari Tiga Ataupun Lebih dari Dua Koma Lima Tapi Kalau All Kalau Kalau All Itu Berarti Yang Di atas Sat Di atas Paling Tinggi Tiga Berarti Di atas Semuanya Kalau di atas Semuanya Berarti Kita cari Yang paling Tinggi Yang paling rendah Asalkan di atas Satu Sudah Bisa Masuk Di Bagian Sini Kalau All Itu Harus Masuk Lebih tinggi Daripada Satu Seperti Itu Kita Coba Ini Ininya Select Bintang From Jadi Kalau Disini Saya Kalau Saya Hanya Any Saja Itu Saya Akan Menampilkan Data Yang Di atas Satu Di atas Satu Di atas Tiga Dan Di atas 2,5 Makanya Dua Ini Muncul 2,5 Juga Muncul Tapi Kalau Saya Menggunakan All Berarti Yang Di atas Satu Di atas Harus Semuanya Semuanya Berarti Di atas Tiga Kalau Yang Di atas Tiga Berarti Hanya Ada Si Atika Zahra Seperti Ini Adalah Contoh Penggunaan Sub Query Nah Ini Tadi Contohnya Saya Ingin Menampilkan Data Employee Yang Gajinya Lebih Kecil Daripada Yang Ada Di Proc Job ID IT Proc Padahal IT Proc Itu 9000 6000 Dan 4200 Kalau Emi Lebih Kecil Dari Emi Berarti Lebih Kecil Dari Salah Satunya 6.000 Masuk 7.000 Masuk Disini 5.800 Bisa Masuk Masuk Masih Di Bawah 9.000 Tapi Kalau Saya Pilih Yang All Lebih Kecil Dari Yang Paling Minim 4.200 Nanti Yang Muncul Yang Di Bawah 4.200 Nah Ini Yang Lebih Kecil Dari All Berarti 4.000 Oke Itu Aja Yang Dapat Saya Sampaikan Tentang Subquery Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Atau Bisa Ditanyakan Langsung Ke Saya Ini Adalah Bagian Terakhir Dari Query Kemarin Kita Sudah Membahas Ddl Create Alter Drop Rename Lalu Ada Dml Insert Update Delete Dan Select 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 Standar Select Join Select Dengan Fungsi Agregasi Dan Yang Pertanyaan Select Subquery Oke Selamat Belajar Sampai Jumpa Di video Berikutnya Terima kasih Telah menonton Video di channel ini Silahkan Subscribe Agar Kamu Tidak Ketinggalan Video Video Berikutnya Jika Kamu Ngerasa Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Share Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai 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 Terima kasih.